Indonesia kaya sekali dengan keanekaragaman hayati dan hasil lautnya. Namun, karena akibat iklim dan cuaca yang tidak menentu di Indonesia, sehingga hasil pasca panen banyak sekali mengalami kerusakan. Sehingga dibutuhkan post-service engineer untuk mempertahankan produk-produk hasil pasca panen, pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan cara mengawetkan dan memperpanjang umur simpannya. Matematika dan kimia akan sangat berguna di jurusan teknologi pasca panen. Di jurusan teknologi pasca panen, kita juga belajar mengenai ilmu-ilmu dasar teknologi, sifat fungsional bioproduk, fisiologi pasca panen, dan mikrobiologi yang berhubungan dengan food safety makanan. Nah, kita juga akan bekerja di laboratorium, pastinya dengan variasi komoditas-komoditas yang ada di Indonesia. Teman-teman kita dari Bakotim, yaitu Banana Kotim, kita pernah ikutan Carbon Footprint Challenge 2019 dan kita menang juara 1 di Zurich, Swiss. Buat teman-teman adik-adik SMA yang peduli terhadap ketahanan pangan dan juga momen sejahterakan petani, yuk kita join ke teknologi pasca panen, karena di sini kita bisa bermanfaat untuk rakyat menengah ke bawah. Lulusan teknologi pasca panen dapat bekerja di berbagai bidang industri, yaitu industri pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, bahkan di bidang industri kesehatan dan farmasi. Kita juga bisa menjadi inovator dalam peralatan pertanian dan peralatan pengolahan hasil pertanian. Teknologi pasca panen juga dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah, peneliti, dan pengajar ahli. Terima kasih telah menonton!